Intro Belakang ini seorang guru SD bernama Pak Ribut menjadi perbincangan warganet di media sosial Pasalnya video saat dirinya berinteraksi dan menjelaskan soal agama terkait penyimpangan seksual pada muridnya dipersoalkan Ternyata selain menjadi guru, Pak Ribut juga kerap membuat konten di media sosialnya Ribut Santoso merupakan guru kelas 2 di SDN 1 Pagoan 1 Kecamatan Pasur Jambai, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Periak yang sudah mengabdikan dirinya selama 19 tahun sebagai honorer ini Kerap membuat konten video bersama muridnya yang diunggah di akun TikToknya Kontennya bersama murid-muridnya yang polos dan ceplas-ceplos tak jarang mengundang tawa warganet Dikutip dari kompas.com, Ribut menceritakan dirinya kerap membuat konten dengan murid-muridnya Saat jam istirahat atau menjelang pulang sekolah Ribut sering bermain kuis dan mengulas materi pelajaran yang dinilai kurang dipahami Selain menjadi guru, Ribut juga menjadi pelatih tari sejak duduk di bangku SMA Serta memiliki usaha penyewaan baju karnaval Namun akibat pandemi, usaha penyewaan baju karnaval miliknya mengalami penurunan omset Pria berusia 38 tahun itu lantas membuat konten di TikTok dan Youtube Demi menambah penghasilannya selama pandemi COVID-19 Terkait dengan video soal penjelasan kaum Nabi Lut yang tengah viral Saat ini sudah ditonton sebanyak 13 juta kali Ribut mengungkapkan kala itu dirinya hanya menjelaskan sesuai dengan buku paket pelajaran agama Islam Namun video tersebut dipotong-potong dan hanya diambil saat penjelasan soal penyimpangan seksual Video ini bahkan sampai direspon oleh sejumlah pihak Seperti KPAI dan juga Dinas Pendidikan Lumajang Penjelasan dari ribut dinilai terlalu vulgar untuk ukuran anak muridnya Sehingga dilaporkan oleh masyarakat Meski begitu, Dinas Pendidikan Lumajang menyatakan ribut tak bersalah sehingga tak diberi sanksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!